Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat doa dan harapan, apa kabar anda semuanya? Semoga anda senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberhasilan di dalam setiap aktivitasnya. Amin Sahabat doa dan harapan, beberapa waktu yang lalu ada salah seorang yang bertanya kepada kami Bagaimana tata cara dan berdoa saat mengerjakan mandi wajib atau mandi junub setelah berhubungan suami istri Untuk itu, pada video kali ini, saya akan berbagi dengan sahabat semuanya Seputar mandi wajib, utamanya membahas tentang doa dan tata caranya Sahabat doa dan harapan, sebagaimana diketahui, ada enam hal yang mewajibkan untuk mandi wajib atau mandi besar Tiga diantaranya dikhususkan bagi perempuan dan sisanya ada pada perempuan dan laki-laki Di antara penyebab mandi wajib atau mandi junub Antara lain adalah, keluarnya mani, kemudian sebab berhubungan antara suami istri Kemudian karena seseorang itu meninggal dunia, karena had, nifas, dan karena wiladah Mandi junub di dalam kitab-kitab fikih disebut sebagai al-ghuslu Yang artinya secara bahasa adalah mengalirkan air pada sesuatu Mandi wajib harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Yaitu syariat agama Islam Untuk itu, kali ini langsung saja kita membahas tentang tata cara dan doa di dalam melakukan mandi junub Yang pertama adalah niat Maksud dari niat disini adalah kesengajaan di dalam hati kita untuk melakukan atau mengerjakan mandi wajib Dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar Niat diungkapkan di dalam hati Namun sebagian ulama ada juga yang menganjurkan melafalkan niat ini dengan lisan Apabila diucapkan dengan lisan, maka bunyi dari niat mandi junub adalah Nawaitul husla liraf'il hadasil akbar farbal lillahi ta'ala Yang artinya adalah Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar wajib karena Allah ta'ala Kemudian, yang kedua adalah membersihkan najis yang menempel di badan sebelum kita melakukan mandi Praktiknya adalah dengan cara membersihkan kemaluan kita dan membersihkan kotoran yang ada di badan kita menggunakan tangan kiri Kemudian, selanjutnya adalah Setelah kita membersihkan kemaluan, yaitu kita mencuci tangan kita Mencuci tangannya bisa dengan cara menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun Kemudian, yang berikutnya adalah Kita mengerjakan wudhu Praktik berwudhunya adalah berwudhu sebagaimana wudhu ketika kita akan mengerjakan sholat Nah, setelah kita selesai mengerjakan wudhu Maka kita melafalkan doa berikut ini Doanya adalah Atau anda juga bisa menggunakan doa setelah berwudhu versi atau riwayat yang lain Kemudian, yang terakhir adalah memulai mandi wajib atau memulai mandi junuk Praktiknya adalah Yang pertama Saya tuliskan ya Yang pertama adalah Mengguyur air pada kepala sebanyak tiga kali Nah, kemudian air itu terus diguyur sampai ke pangkal rambut Sampai ke pangkal rambut Biasanya Sampai, maksudnya sampai pangkal atau kulit kepala kita ini merasakan sejuk, merasakan dingin Kemudian, setelah itu kita memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu bagian kiri Kepala bagian kanan dulu dibersihkan, kemudian bagian kirinya Kemudian, langkah berikutnya adalah Menyela-nyela rambut Kita gunakan tangan kita untuk menyela-nyela rambut kita menggunakan air Dengan jumlah yang genjil sampai kulit kepala kita itu merasakan sejuk, merasa dingin Kemudian, langkah berikutnya adalah Mengguyur air pada seluruh badan atau seluruh tubuh kita Dimulai dari sisi yang kanan dulu, baru kemudian sisi yang kiri Mungkin demikian ya Itulah cara mengerjakan mandi wajib atau mandi julub Yang terpenting adalah setelah kita mendapatkan hadas besar Terutama kita diwajibkan untuk mandi wajib Jangan menunda-nunda untuk segera mandi wajib atau mandi julub Mungkin demikian, barangkali ada pertanyaan seputar mandi julub atau mandi besar Sahabat bisa menulis pertanyaan tersebut di kolom komentar Dan jika kami mampu, akan segera kami jawab juga Terima kasih atas perhatian sahabat semuanya Jangan lupa untuk selalu like postingan kami, video kami, dan subscribe channel ini Supaya channelnya semakin berkembang dan semakin dirasakan manfaatnya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.